Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, memimpin Rapat Paripurna ke-14 masa persidangan ke-3 tahun 2024, Kamis 5 September 2024. Rapat Paripurna ini dalam rangka penetapan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024. Rapat Paripurna ke-14 masa persidangan ke-3 tahun 2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance ini dalam rangka membahas penetapan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 di Aula Kantor DPRD Kabupaten Sanggau, Kamis 5 September 2024. Adapun peraturan daerah yang dibahas dalam paripurna ini adalah 3 peraturan daerah wajib, 5 peraturan daerah dari eksekutif, dan 4 peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau tahun 2024. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance mengatakan, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 ini tentunya akan dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif, sehingga jika ditetapkan bisa bermanfaat dan bertampak untuk kesejahteraan masyarakat Sanggau. Rapperda rancangan yang akan kita masukkan ke dalam perpemberdaan ini sudah disetudi yang di tahun 2025. Nah, nanti di tahun 2025 ini adalah 4 peraturan daerah yang akan kita bahas nanti. Kita bersama-sama berharap semoga rancangan perda yang kita usulkan nanti, yang kita bahas bersama nanti, baik antara eksekutif dan legislatif ini, bisa berjalan dengan baik untuk penyempurnaan dan sebagainya, sehingga menjadi kegunaan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 wajib adalah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, perubahan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2025, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Kemudian, Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 dari eksekutif adalah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2025-2055, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Izin Membuka Tanah, Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah, Air Minum Tirta, Pancur Aji, Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029, Intelektual di daerah, Penyelenggaraan Pertanakan dan Kesehatan Hewan, Penyelenggaraan Keolahragaan dan Penyelenggaraan Jalan. Dari Kabupaten Sanggau, Kontributor YTV, Bobby Rianto, Muartakan.